Ijin yang kita ajukan itu satu izin satu titik itu butuh waktu dua tahun baru bisa keluar persetujuannya bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan cepat dan salah satu presiden buruk ya bagi PDM ketika melayani masyarakat dengan mobil tangki melakukan sambungan langsung atau koneksi langsung dengan berbagai macam kepentingan misalnya pakai cuci mobil atau ada kolam renanya di rumahnya punya hotel restoran ya yang melakukan kalau masyarakat biasa enggak ada mencuri air mau digunakan untuk apa juga rumusnya di PDM itu semakin bertambah pelanggan PDM semakin banyak juga pegawai nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat podcast senang sekali kita kembali berjumpa di acara Buka Tutup bersama saya Noli Felayati dan hari ini kita akan buka-bukaan dan juga ngobrol santai bersama Direktur Utama PDM Kota Makassar yang sudah hadir hari ini di studio podcast Buka Tutup beliau yaitu Bapak Hamza Ahmad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah kabar baik Alhamdulillah kabar baik sudah siap minggu Pak? Ya Ngobrol sama sahabat-sahabat podcast masyarakat Kota Makassar banyak sekali kayaknya ini yang kita mau kupas mengenai PDM Kota Makassar Sudah siap Pak? Siap Siap insya Allah ya Pak Nah sebelum kita membahas mengenai PDM Kota Makassar hari ini terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan Direktur Utama PDM Kota Makassar Nah Pak sebelum menuduki jabatan Direktur Utama ini jabatan tertinggi di PDM ya Pak ya Nah mungkin bisa dijelaskan perjalanan karir tak Pak Dirut seperti apa? Saya sebenarnya sebelum bergabung di PDM Makassar Saya adalah dosen Yayasan Badan Wakad Bumi Saya mengajar di Universitas Muslim Indonesia di Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Akuntansi? Ya Agak lumayan jauh ya Pak Akuntansi kah mengurus air gitu ya PDM Selain jadi dosen saya juga berkipra di kantor akuntan publik Di awal masuk di PDM saya sebagai auditor waktu itu Di tahun 2009 2009 Nah nanti setelah melakukan pemeriksaan di PDM Saya diminta oleh Pak Wali pada saat itu Pak Ilham Untuk masuk bergabung di PDM sebagai Direktur Keuangan PDM Direktur Keuangan PDM Kota Makassar Jadi awal mulanya itu kita Direktur Keuangan dulu Baru menuduki jabatan Direktur Utama Oke di tahun berapa itu Pak kita menjadi Direktur Utama? 2011 2011 sampai sekarang? Enggak ada jadah waktu Jadi 2011 sampai 2014 Kemudian diganti Habis periode kemudian di 2020 masuk lagi Oh jadi bisa dibilang ini periode kedua untuk Pak Irut Menjabat sebagai Direktur Utama ya PDM Kota Makassar Nah tadi sudah menuduki jabatan Direktur Keuangan Ini menuduki jabatan Direktur Utama Luar biasa jabatannya Pak Yang mana enak ini Pak kita rasa Keuangan atau utama? Ya sama-sama sebenarnya karena sama-sama Berkipra di bidang minum untuk melayani masyarakat Masyarakat Nah ini kan kebetulan ada Direktur Utamanya PDM Kota Makassar Hadir di sini Khusus untuk beberapa kecamatan ini Banyak sekali keluhan-keluhan yang masih mengeluhkan pelayanannya PDM Kota Makassar Jadi mungkin bisa dijawab langsung sama Direktur Utamanya Pak Nah yang saya mau tanyakan Pak soal pelayanan air di Kota Makassar Khususnya beberapa kecamatan yang sering kali ada keluhan masyarakat Yang bahkan tiap tahun keluhannya ini-ini saja terus Pak Tidak berubah-berubah gitu keluhannya itu seperti apa kita menanggapinya Pak? Betul sekali apa terkait dengan masalah keluhan masyarakat di wilayah timur kota Apakah itu berdasarkan hasil pemeriksaan audit kinerja oleh BPKP Maupun hasil reset DPR Maupun teman-teman tokoh-tokoh masyarakat Ataukah PKP PDM yang langsung Memang keluhannya di situ Nah di periode kita ini kita memang akan memaksimalkan Bagaimana melayani masyarakat timur kota Sebenarnya kalau berbicara kapasitas produksi yang ada sekarang ini Itu lebih dari cukup untuk melayani Kota Makassar Kalau dari sisi produksi air kita Yang menjadi masalah adalah jaringan pipa distribusi kita Yang memang belum mencakup sebagian besar wilayah timur kota Itu kenapa bisa belum mencakup Pak? Ya kendalanya bukan semata-mata anggaran Anggaran ya Masalah anggaran itu tidak penting bagi PDM sebenarnya Karena bisnis air minung ini banyak yang ingin melakukan investasi Kalau masalah anggaran dianggap tidak penting untuk PDM Tidak terlalu mendasar Jadi yang paling mendasar dan paling penting itu apa Pak? Yang paling mendasar ini adalah regulasi sebenarnya Izin untuk melakukan pemasangan pipa di wilayah seperti wilayah timur kota Ada wilayah tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat Wilayah-wilayah mana saja itu bisa dijelaskan masyarakat Kota Makassar biar lebih tahu? Jalan nasional seperti dari jambatan Telo ke Kemudian masuk lagi ke wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Kemudian masuk lagi ke wilayah pemerintah kota Kalau untuk pemerintah kota itu tidak ada masalah Yang biasa menjadi ada hambatang itu adalah Yang satu tingkat lebih tinggi diatasnya misalnya Pemerintah provinsi Kemudian tapi yang lebih besar adalah pemerintah pusat Karena izin untuk menggali jalan ya Untuk melakukan pemasangan jaringan pipa itu Butuh waktu Satu contoh ya misalnya Yang ada izin yang kita ajukan itu Izin satu titik itu butuh waktu 2 tahun Baru bisa keluar persetujuannya Kita bayangkan kalau satu titik yang akan kita pasangi pipa distribusi Itu kita butuh waktu 20 tahun A2 tahun Bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan cepat Kalau izin saja kita urus itu 2 tahun Jadi salah satu kendala yang mendasari keluhan-keluhan dari masyarakat itu Dari izinnya itu sendiri Pak Nah bagaimana PDAM Kota Makassar menyikapi izin tersebut Biar cepat keluar misalnya gitu izinnya Pak Nah berbagai upaya yang sudah kita lakukan Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi Kemudian kita melakukan kombinasi dengan kementerian PU Ya kembali lagi ke persoalannya adalah Ada lagi kemenangan dari kementerian keuangan Karena jalan yang akan dilakukan Dan pemasangan jaringan pipa itu Berdasarkan peraturan kementerian keuangan harus bayar sewa lagi Nah ini kan menjadi problem tersendiri bagi PDAM Kenapa itu dianggap sebagai problem bagi PDAM Pak? Nah problemnya ya itu tadi Sebagai contoh Sewa lahan ini Itu sangat memberatkan Kalau di tahun 2001 Sandainya keluar izin itu ya Kalau kita ikuti ketentuan yang ada Kita butuh dana sebesar 21 miliar Hanya untuk membayar sewa lahan itu Hitungannya adalah 3 persen dari nilai ONJOP ya Per meter 3 persen Kali misalnya 1 kilo 2 kilo Ini yang memberatkan Bagi perusahaan Sekalas PDAM ya Jadi itu tadi Jadi ada 2 izin Dari kementerian balai Kemudian terkait dengan Sewa lahan Kemudian hambatan Hambatan lain terkait dengan Pemasangan jaringan itu Utamanya di daerah padat penduduk Seperti di wilayah timur kota ini Ujung tanah Talu Dan sekitarnya banyak daerah padat penduduk Ketika kita ingin memasang pipanya Pipa PDAM Akses ya Akses jalan Untuk memasang pipa itu sangat terbatas Karena jalan yang sempit Kalau kita ingin memasang jaringan pipa Kita tidak punya lagi Ruang untuk pinggir-pinggir jalan Kita harus buka tengah jalan Nah kalau ini lakukan akses Masyarakat itu ya Terhambat ya Pak Terhambat Ini menjadi kendala Kendala lapangan Bagaimana upaya Bapak Sebagai Direktur Utama PDAM Untuk menghadapi kendala-kendala tersebut Demi kelancaran pelayanan Untuk masyarakat kota Makassar Ya kadang kita melakukan terobosan Terobosan ya Kita tidak mengintai izin Kita cuma mengirim surat Penyampaian Pemberitahuan Bahkan akan dilakukan kalian pipa Di sekitar ini Ini dianggap keliru Tapi saya kira Apa yang kita lakukan ini adalah Sebagai upaya Untuk mempercepat layanan Kepada masyarakat Dan juga Meminimalisir kerugian Yang ditanggung oleh PDAM Nah Pak Ini kan juga Di kecamatan Seperti Tamalandrea Dan Biringkanaya Masih banyak sekali Keluhan-keluhan masyarakat Seperti masalah air bersih Dan juga Air yang kerap tidak mengalir Nah itu penyebabnya Karena apa Pak Dirut? Sebenarnya masalahnya itu Adalah pipa distribusi kita Jadi kembali lagi Masalahnya ke pipa Kembali lagi ke pipa distribusi Jadi pipa ini menjadi Masalah utama Masalah utama ya Yang kita Dapatkan ya Untuk melayani masyarakat Nah izin seperti Yang saya bilang tadi Kita sudah memasang pipa Sampai jembatan Telo Kemudian selanjutnya Depan ORI Kemudian Kita juga sudah Masang pipa di Salodong Sampai pelayanan Keuntia ya Tapi kendala lagi Kita dapatkan Karena kita tidak Mendapatkan izin Di kawasan Kima Nah mudah-mudahan Dalam waktu dekat Sudah Dengan mediasi Teman-teman DPR Provinsi Sulawesi Selatan Sudah ada titik temu Antara PDM Dengan PT Kima Untuk Memasang pipa Kurang lebih 5 km Di dalam Kawasan Kima Sehingga Masyarakat Di wilayah timur kota Ini sudah bisa kita Maksimalkan Pelayanan air bersihnya Oke Jadi permasalahan Yang selama ini Sering sekali Dikeluhkan masyarakat Terkait Air yang kurang bersih Air yang kadang Tidak mengalir Terus Kadang air yang berbau Itu semua Apa namanya Alasan utamanya Karena pipa Pak Bukan karena adanya Penyebab masalah lain Atau gimana Pak? Ya ada sih Penyebab masalah lain Mungkin misalnya Di sekitar Rumah pelanggan itu Misalnya Ada Ada pohon besar Pipa Yang ada Itu Ini sama akar pohon Oke Kemudian Ya banyak juga Ada kebocoran pipa Keropos Karena Tua Sehingga Air Tanah Yang mungkin Ada Ini dari Air dari got Sehingga bisa Bercampur sama Jadi itu biasa Tapi kalau Air yang keluar Dari instalasi pengolahan air kita Itu kita bisa jamin Dijamin Pak ya Itu bisa layak Untuk diminum Oke Jadi tidak ada masalah Tidak ada masalah Dari sisi Tinggal Perjalanan airnya Perjalanan Perjalanan Untuk sampai Ke rumah pelanggan Itu banyak masalah Jadi kalau dari PDIM-nya Bisa menjamin 100% Kalau airnya itu Memang bisa dikonsumsi langsung Pelanggan Oke Baik Sebagai direktur utama PDIM Kota Makassar Pasti Bapak punya Visi misi Nah mungkin bisa dijelaskan Untuk masyarakat Kota Makassar Visi misi Sebagai dirut PDIM Itu seperti apa Pak Sebenarnya Kalau visi misi kita Itu kita Rangkum Kedalam Empat program kerja Empat program kerja Apa saja Seperti yang pertama tadi Itu bagaimana PDIM melayani Masyarakat Kemudian Bagaimana PDIM Menurunkan tingkat kehilangan air Kemudian Sumber daya Manusia yang profesional Kemudian Akunti Ambilitas Laporan ke ruangan Jadi keempat itu ya Pak Ya Visi misi Bapak Nah bagaimana Cara Pak dirut ini Untuk memujudkan Visi misi tersebut Ya Dengan Dengan Meningkatkan Kemampuan profesionalisme SDM kita SDM Dengan cara Bekerja sama Ya Kita akui bahwa Kurang lebih Seribu karyawan PDIM Kota Makassar ya Yang terdiri dari Kurang lebih 700 Lebih pegawai tetap Selebihnya itu adalah Tenaga kontrak ya Itu kita Selalu mendapatkan nilai Terendah di dalam Pemeriksaan audit Kinerja oleh BPKP Karena Kurang mendapatkan Sentuhan pelatihan Alhamdulillah Di periode ini Kita sudah lakukan Ya Beberapa macam Pelatihan Bekerja sama Dengan bank Ya Kemudian Mitra-mitra PDM Baik Bank pemerintah Maupun bank semasta Kemudian Pak berikan ya Dari sisi pengalaman teknis Kemudian Kampus ternama Ya Seperti Unhas Dan UMI Melakukan pelatihan Kemudian Lembaga-lembaga Sertifikasi Nah Inilah upaya yang dilakukan Bank manajemen Dan alhamdulillah Sekarang ini Hampir secara keseluruhan Pegawai PDM SDM kita itu Sudah berstandar Sertifikasi profesional Di bidang masing-masing Oke Pak Nah sejauh ini Pak Kendala-kendala apa saja Yang kita hadapi Untuk mewujudkan Fisi-misi yang tadi Bapak sebutkan Ya Kendala ya Kembali kepada Regulasi Karena memang Perusahaan ini Adalah perusahaan daerah Daerah Dalam negeri Yaitu Kendalanya Koordinasi Koordinasi ke pemerintah pusat Koordinasi lagi Pak Ya Nah caranya kita Pak Untuk menyingkapi itu Seperti apa? Ya Melakukan upaya-upaya Lobby-loby Yang di backup oleh Pemerintah kota Pemerintah provinsi Dan Lagi kerjasama Pak ya Antara dirut Pemerintah kota Pemerintah provinsi Dibutuhkan Ya Pak ya Demi terwujudnya Untuk meyakinkan Pemerintah pusat Nah kita kembali lagi Membahas Keluhan-keluhan Masyarakat Pak Ini kan tidak hanya Ada di Bagian utara kota Makassar saja Di bagian pulau juga Masih ada Yang sering Mengeluhkan nih Pak Katanya Ketersediaan air Di pulau-pulau Kota Makassar Ini bagaimana Pak? Kenapa bisa Ketersediaan air bersihnya Itu tidak mencukupi Katanya Gimana nih Pak? Ya Sudah pernah ada upaya Satu tahun yang lalu Kita lakukan Salah satu Pemasangan jaringan Kita ya Di pulau Kita Pengaboran Kemudian Memasang instalasi Kemudian Itu dulu Bekerjasama dengan Pemerintah provinsi Saya rasa Model-model Seperti ini Bisa kita lakukan Untuk pulau-pulau lain Kemudian Ya Kedepan Kalau kemampuan PDM Ada Kita mengupayakan Teknologi Pengolahan air Dari air laut Ke air tawar Itu bisa dilakukan Ada gak Pak Jaminan Bahwa tahun-tahun Berikutnya itu Tidak akan Terulang lagi Hal-hal seperti itu Khususnya di pulau Pak Ya Saya kira Kalau ada dukungan Dari teman-teman Internal Kalau PDM itu sendiri Dukungan dari Pemerintah kota Sebagai kuasa Pemakan mandat Di PDM Dan Dukungan dari Pemerintah provinsi Saya kira Tidak ada masalah Atau tidak ada Kendala Untuk Tahun-tahun Berikutnya Untuk merealisasi Program seperti itu Nah Pak Ini ada ungkapan Katanya Kalau musim hujan Makassar kebanjiran Kalau musim kemarau Makassar Musim panas Makassar kekeringan Musim kemarau Makassar kekeringan Nah itu kok bisa ada Pak Seperti itu Ya Ungkapan itu Pasti selalu ada Sepanjang izin Untuk pemasangan Jaringan pipa distribusi kita Di wilayah timur kota Itu tidak dikeluarkan Oleh pemerintah Oke Kembali lagi berarti Istilah itu pasti Akan ada terus ya Pak Nah bagaimana Pak Dirut Menyikipati Kalau ada Istilah-istilah seperti itu Pak Ya Langkah Yang paling Kita bisa lakukan adalah Mengirim mobil tangki Mengirim mobil tangki Untuk melayani Timur kota juga itu Terbatas Karena akses jalan Itu sangat Sebagian besar itu Sangat sempit Sangat sempit Dan salah satu Presiden buruk ya Bagi PDM Ketika melayani masyarakatnya Dengan mobil tangki Oke Mestinya PDM yang profesional itu Tidak usah pakai mobil tangki Langsung bukaklah Langsung mengalir Akhirnya harusnya ya Ini lah yang Penyakit dilakukan Oke Baik Pak Nah Ini kan juga Pak Selama ini kan Masih banyak juga dikeluhkan Kadang airnya kotor Itu belum terjawab tadi Pak Itu kok bisa airnya kotor Selain karena Mungkin Bapak tadi bilang Di sekitar pipanya Ada pohon Nah itu kan kita Tidak bisa menyalahkan Si pohonnya ya Nah dari PDM sendiri Seperti apa Pak Menikapi itu Menjawab pertanyaan itu Seperti apa Nah Langkah yang dilakukan Seperti yang saya Sebutkan tadi Bahwa kita bisa Memberi garansi Bahwa air yang Diproduksi di pengelolaan Air kita itu Layak minum Di proses transfer air itu Distribusi air itu Kepada pelanggan Yang Butuh Jarak dan waktu Dengan Kondisi pipa Yang Bermacam-macam Jenisnya Dengan umurnya Ya mungkin saja Dalam proses itu Ada Ada Masalah Sehingga kualitas Solusinya Sepanjang Masyarakat Laporan-laporan Yang dikeluhkan itu Seperti air bau Kan di PDM itu Ada posko Posko pengaduan masyarakat Yang penting Disampaikan Ya Dilaporkan Kepada Pihak PDAM Insya Allah Tenaga air kita Kita melakukan Karena kondisi di lapangan Itu berbeda-beda Tidak bisa Secara General Kita sampaikan Bahwa penyebabnya ini Dan bahkan Ada masalah Ya Diakibatkan oleh Karena adanya Sambungan pipa Misalnya Ada beberapa kali Kita temukan ini Jadi Masyarakat Menggunakan Antara pipa PDM itu Yang masuk ke rumahnya Dia juga Koneksi dengan Pipa yang ada di sumur Masyarakatnya Pernah Beberapa kali Tikus kucing Yang mati Jatuh di sumurnya Oke Akhirnya Akhirnya PDM lah Tercemar lah Akhirnya PDM lah Yang disalahkan Ada juga Kasus seperti itu Nah pak Ini kan kalau kita Lihat-lihat Ini keluhan-keluhan Yang masuk ke PDM Ini kan semuanya Dari masyarakat Biasa pak Hampir tidak pernah Ada keluhan Dari pemukiman elit Ini apakah ada Pilih kasih Dari PDM Atau gimana pak Bagaimana Bapak menyikapi Dan menjawabnya Ini ya Rata-rata Instalasi Air di Perumahan elit Itu kan terencana Dengan baik Terencana dengan baik Kemudian Jadi kalau di Masyarakat biasa Ini bisa dikatakan Tidak terencana dengan baik pak Atau gimana Ya itulah masalahnya Dulu di Perumahan elit Itu kan terencana dengan baik Kemudian dianggarkan oleh Perumahan elit Tersebut Dibiayai Nah kalau misalnya Di pemukiman Itu kan Kepadatan penduduk Itu kan tidak terencana dengan baik Kemungkinan Saman Sekian 20 tahun yang lalu Atau 30 tahun yang lalu Pemasangan jaringan distribusinya Itu pemukiman itu Belum padat Sehingga Ya itu tadi Mungkin banyak Keluang-keluang Seperti distribusi itu Oke Jadi tidak ada Ini pak Yang dibilang Indikasi Tidak ada Jadi semuanya Presepsi itu salah Justru Pelanggang PDAM Yang Perumahan-perumahan Yang kategori Masyarakat biasa Masyarakat biasa Justru disubsidi oleh Perumahan elit itu Oke Jadi ada timbal balik Jadi ada timbal balik Ada timbal balik Disubsidi Oke baik pak Kita lanjut Membahas soal Pencurian air Nah ini Kenapa pencurian air Masih sering terjadi pak Sementara PDAM kan punya alat yang Canggih katanya Yang bisa mendeteksi Kebocoran Pencurian air Tapi kok bisa Airnya dicuri Ini kenapa pak Jadi ada dua macam indikasi Indikasi yang melibatkan Orang dalam Indikasi yang melibatkan Tukang yang pernah Bekerja sama dengan PDAM Oke Kemudian ya memang Murni dilakukan oleh Nah berdasarkan evaluasi kita Di lapangan Untuk rata-rata yang melakukan Indikasi pencurian air itu adalah Golongan menengah ke atas Golongan menengah ke atas Kita kenapa bisa pak Sampai menengah golongan ke atas itu Melakukan Ya seperti itulah Ya mungkin ya Kalau ya Pertimbangan Melakukan sambungan langsung Atau koneksi langsung Dengan berbagai macam Kepentingan Misalnya pakai cuci mobil Atau ada kolam renannya Di rumahnya Oke Atau Macam-macam Yang punya Hotel Restoran Ya yang melakukan Kalau masyarakat biasa Tidak ada mencuri air Mau digunakan untuk apa juga Untuk apa Sehari-hari juga udah cukup pak ya Penampungannya juga Dia mau tampung air di mana Tadi juga bapak bilang Kalau yang rawannya itu pengusaha Apalagi pengusaha restoran Tadi sudah disebutkan Bagaimana pengawasan PDIM Terhadap pengusaha-pengusaha Yang mungkin Bakalan melakukan penjurian air itu pak Nah Upaya yang dilakukan sekarang ini Kalau dulu Di Prodes saya itu kan terang-terang Kita publish Oke Nah kalau sekarang ini Diam-diam Diam-diam Artinya kita bergerak Kenapa dulunya dipublish Sekarang diam-diam pak Artinya kita tidak mau Kinerja kita diintervensi Oke Karena rata-rata Uraya Maluku Dukang pencurian itu kan di-backup Oke Ada dekennya lah Oke Silahkan ada dekennya Ada dekennya Makanya kita senyap Yang penting Yang penting dia Berkomitmen untuk Tidak melakukan Melakukan pelanggaran lagi Kemudian Tidak Mengganti kerugian Yang tidak ditolak Oke Kalau dulu kan kita publish Oke Untuk sekarang tidak dipublish ya pak Langsung ditegur saja Dan minta Tidak kita langsung sanksi Sesuai dengan ini Dia melakukan pergantian Pergantian Oke Kemudian Kalau dulu kan kita permalukan lah Oke Kalau istilah kasarnya ya Kita publish di media Kita apa Supaya Ada ep jerah ya Oke Kalau ini sekarang kita Nah Kalau yang dari pak dirutau Di titik mana saja ini pak Pencurian air Di kota Makassar Sering terjadi Jadi Kita itu saja Di mana titik-titik rumah nelit Kawasan nelit Banyak hotel ya Disitulah Jadi Tapi gak semua kan pak Ya tidak semua Artinya Titik-titiknya Indikasinya Gambarannya seperti itu Ya pak dirut ya Wah nanti kalau saya sampaikan di Forum ini Di wajar ini nanti Keburu Ini ya tidak Bisa gitu Tidak lanjut Oke Nah tadi juga di awal kan pak dirut Mengatakan bahwa memang ada indikasi Bahwa oknum Dari pdm itu sendiri Terlibat Nah seperti apa pak Pdm Ya Kalau dulu kebanyakan Tindak pencurian air ini Dilakukan bekerjasama Oke Dengan adanya Pemasangan pipa Yang menggunakan ADP itu ya Karet itu ya Yang menggunakan teknologi usus Oke Untuk menyambung pipa itu Ini sudah bisa meredam Ya Tindak lanjut Pencurian air itu Tapi kalau memang ada Opnum pdm itu sendiri pak Seperti apa kita Memberikan sanksi Langsung pecat lah Langsung dipecat Tidak ada tawar menawar lagi Tidak ada banyak orang yang berminat Menjadi karyawan Oke pak Nah pertanyaan selanjutnya pak Nah apa saja yang mengakibatkan Perbedaan layanan Jaringan air antara pemukiman Dengan kompleks elit Nah seperti apa pak Nah itu tadi perencanaan Yang mungkin Permanent itu kan Dari awal memang sudah Dilakukan perencanaan dengan baik Kemudian Pipa khusus ya Pipa khusus Seperti Yang dilakukan Pemasangan jaringan pipa Di sekitar CPI itu ya Itu adalah jaringan pipa khusus Dari instalasi pengolahan Seperti juga Yang di kawasan elit Apalagi namanya ini Yang di Dekat panah kukang ini Bola far Bukan Apa itu pak Asalea Asalea Itu pipa khusus itu Makanya Air yang disana itu Langsung minum Langsung diminum Jadi dijamin kebersihannya pak ya Dijamin kebersihannya Oke baik Tapi ya Harga yang dibayar Itu lebih daripada Harga yang dibayar oleh Perumat-perumat lainnya Oke Jadi istilahnya Mereka membayar kelebihannya Ya mereka juga menikmatinya Seperti itu ya pak Dirut Oke baik pak Nah pak pertanyaan terakhir Mungkin sebelum kita menutup Obranan kita hari ini Kira-kira berapa sumbangsi PDIM untuk Makassar sendiri pak Sumbangsi yang Yang diberikan PDIM untuk Makassar Seperti Konstribusi ya Ya betul sekali pak Nah sekarang ini ya kita ini terkendala Dengan aturan ya Aturan Aturan dan audit Dari BPKP Audit tujuan tertentu yang pernah dilakukan Sebenarnya Sebenarnya kemampuan PDIM untuk memberikan Kontribusi Ya di kepada pemerintah kota itu Sangat besar ya Dan ada dananya Cuma terkendala kepada Persoalan regulasi Regulasi yang saya maksud di sini Adalah Surat edaran ya Dari Menteri Dalam Negeri Yang menyebutkan bahwa Bagi PDM yang cakupan pelayanannya Masih dibawah 80% Dan masih akumulasi kerugian ya Dari Apa kebijakan-kebijakan sebelumnya ya Dari Itu masih belum dibajibkan untuk Memberikan Memberikan konstribusi PAD kepada Pemerintah kota Oke baik pak Tapi insya Allah di Di tahun Depan ya Tahun-tahun selanjutnya PDM insya Allah Kalau labah PDM Di tahun ini Lebih dari 9 miliar Kita sudah terbebas dari Akumulasi Kerugian itu Jadi Edaran Menteri Dalam Negeri Dan peraturan Terbaru terkait dengan PDM itu Yang tidak Membolehkan ya Oke Nah kalau kita lakukan Pembayaran itu ya Kita juga kena Oke pak selanjutnya Mungkin saya ingin Bertanya Tentang pembahasan Akuntabilitas Pelaporan keuangan PDM Yang dijadikan sebagai Visi misi tadi Mungkin bisa dijelaskan Terlebih dahulu Seperti apa pak Jadi kalau berbicara Akuntabilitas pelaporan keuangan Ya Baik yang Menjadi Rekomendasi Maupun temuan BPKP Di audit kinerja Maupun Audit tahunan Ya Yang dilakukan oleh BPK Dan Pelaporan keuangan Yang dilakukan Manajemen saat ini Berbagai upaya Berbagai upaya Yang sudah Dilakukan Di dalam Akuntabilitas Laporan keuangan ini Adalah Melakukan Koordinasi ya Koordinasi dengan BPK Dengan BPKP Terhadap Temuan Atau rekomendasi Yang pernah Ditemukan Di perusahaan Ya Salah satu contohnya itu adalah Mengenai Masalah Audit Laporan keuangan Di tahun 2018 2018 Ya Disitu ada Temuan terkait Mengenai Pembagian Jasa produksi Kemudian Pembagian Dipiden Kemudian Selanjutnya Terkait Dengan Dana pensiun Ya ini semua kita Sudah lakukan Koordinasi ya Dengan Pihak BPK Oke Nah Pak Sejauh ini juga Penghargaan-penghargaan PDAM Itu Apa saja Pak Yang sudah Bapak Capai Di posisi Bapak saat ini Kalau Terkait dengan Penghargaan ya Banyak penghargaan Yang Selama dua tahun Terakhir ini Ya Penghargaan yang Paling banyak Kita dapatkan itu Ya Baik secara Kelembagaan Maupun secara individu itu Lebih banyak kepada Organisasi-organisasi Media ya Baik media online Maupun media cetak Tapi untuk yang terakhir Ya kita Mendapatkan Autonomia Award Ya Ya Kategori Perusahaan Dan Kategori CEO Ya ini yang Alhamdulillah Tahun ini kita bisa Mengawinkan Dua penghargaan itu Perusahaan Dengan CEO nya Oke Baik Pak Nah ini nih PDAM juga Katanya Memanfaatkan Lahan Untuk ruang Terbuka hijau Nah ini juga Mendapatkan Sanjungan langsung Dari Bapak Wali Kota Makassar Di HUD Ke 97 PDAM Mungkin bisa Diceritakan sedikit Pak Ya Di periode pertama saya Menjadi Dirut Ini pernah kita Rencanakan Bagaimana Lahan Lahan Yang ada Di Wilayah kantor PDAM itu Yang tidak Termampatkan ya Tidak termampatkan Oleh Padang Tapi termampatkan Oleh masyarakat Sebagai tempat Pembuangan sampah Tempat Pembuangan sampah Itu dulu Waktu itu Kita rencanakan Tapi keburu Habis jabatan saya Sehingga Program untuk RTH pada saat itu Tidak bisa ditindaklanjuti Tidak ditindaklanjuti Pada saat itu Pak Pada saat itu Nah kalau sekarang Ditindaklanjuti lagi Atau gimana Pak Di periode saya Kita kembali Tindaklanjuti Untuk menata ya Menata Lahan milik PDAM Yang ada di tengah kota Untuk dimampatkan Untuk ruang terbuka hijau Nah tujuan dari Ruang terbuka hijau itu Sendiri Untuk apa Pak Artinya Sebagai sarana 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 Bukan semata-mata Untuk lingkungan Pertimbangannya Untuk pemampatan Sarana Umum Bagi Masyarakat Kota Makassar Karena di RTH yang kita bangun Dan alhamdulillah Sudah selesai Pembangunannya Jadi sekarang ini Pembangunannya sudah selesai Pak Sudah selesai Sisa menunggu peresmian dari Bapak Wali Kota Oke Peresmiannya kira-kira itu kapan Pak? Ya mudah-mudahan dirangkaikan dengan Ulan tahun pemerintah Kota Makassar Oke Jadi di lapangan itu Ruang terbuka hijau Yang kita bangun itu Ada sarana Lapangan tembak ya Lapangan tembak Kemudian Ada sarana Lapangan sepak bola Lapangan tenis Tenis Kemudian Putsal ya Putsal yang berstandar internasional Internasional Dan Login track Luar biasa Jadi RTH itu sendiri Kembali lagi untuk masyarakat Ya betul Oke Nah Pak Kita membahas sedikit tentang SDM yang ada di PDAM Kota Makassar Nah penerimaan pegawai Apakah tidak memberatkan Untuk perusahaan PDAM itu sendiri Pak? Saya kira dengan Visi pemerintah kota ya Menciptakan Lapangan pekerjaan Bagi masyarakat Makassar Ya sebagai bagian Daripada pemerintah kota PDAM bertanggung jawab Untuk mewujudkan Visi itu Visi itu Jadi penerimaan PDAM di Makassar itu Tergantung Dengan Jumlah pegawai yang pensiun Oke Misalnya Yang pensiun Tahun ini 20 orang Berarti yang diterima 20 orang juga Jadi kalau misalnya Tidak ada yang pensiun Tidak ada yang masuk juga Tidak ada yang masuk Kita melakukan pengisian Kemudian Juga bisa ada penambahan Ketika jumlah pelanggan kita itu mengalami penambahan Oke Jadi tidak semata-mata selalu ditambah Pak gawainya gitu Pak? Tidak ada pertimbangan Nah sekarang ini ya Setiap hari Pelanggan PDAM itu mengalami penambahan Penambahan Nah untuk Melayani itu tentu dibutuhkan tenaga Nah alhamdulillah penambahan PDAM kurung waktu Dua tahun terakhir ini Ada kurang lebih 30 ribu jumlah pelanggan PDAM 30 ribu jumlah pelanggan PDAM Luar biasa jumlahnya ya Pak Kalau ada penambahan jumlah pelanggan sebesar itu ya Ya mau melayani kalau kita tidak terima pegawai itu Siapa ya Pak ya? Siapa ya yang menanya Jadi disitu jawabannya dan pertanyaannya disitu Pertanyaannya ya Nah cuma kan banyak isu-isu Yang mengatakan bahwa pegawai PDAM sekarang ini kan Seribu tiga ratus Oh enggak sampai sebesar itu Nah sebenarnya ada berapa Pak? Sekarang ini pegawai di PDAM yang diterima Dan di bidang apa saja Pak? Nah kalau sekarang ini di PDAM itu Pegawai tetap PDAM itu ya kurang lebih lapan ratus Lapan ratus? Jadi enggak sampai seribu tiga ratus Seperti isu-isu yang beredar Pak ya Cuma lapan ratus orang Nah itu di bidang apa saja Pak? Ya di bidang keuangan Keuangan Di bidang layanan Di bidang teknik Ya di bidang umum ya Oke Nah sekarang Perlu saya sampaikan bahwa Kuru waktu 2016 Sampai 2020 ya Kurang lebih pegawai PDAM itu yang pensiun 250 orang 250 orang? Nah kita bayangkan Kalau 30 ribu pelanggan mau dilayani sama 800 pegawai Yang sudah pensiun yang memasuki jumlah Pensiun sekian banyak orang Kalau kita tidak merekrut ya Nah rekrutmen PDAM juga itu Tidak serta-merta Langsung menjadi pegawai tetap Itu proses Prosesnya seperti apa Pak? Prosesnya ya Di PDAM? Ya menjadi tenaga kontrat Ya bisa satu tahun Kalau kualitasnya bagus Bisa dua tahun Bisa tiga tahun Atau tenaga kontrat selamanya Kalau dia tidak punya kemampuan Di bidang yang Yang ada sekarang di PDAM Tapi rata-rata mereka itu Berproses menjadi pegawai tetap Di atas tiga tahun Di atas tiga tahun Ya Oke Tadi kan Bapak bilang Kalau pegawai PDAM Cuman 800an Sementara pelanggannya Ada di angkat 30 ribu Nah bagaimana Bapak Sebagai direktur utama Untuk memberikan pelayanan yang Maksudnya pelayanan yang bagus Untuk masyarakat Dengan Ketersediaan pegawai Cuman 800 orang Dengan Jumlah pegawai Yang Tidak Sebandin dengan jumlah pelanggai Yang dilayani Tentunya langkah awal Yang Dilakukan oleh manajemen Adalah Melakukan rekrutmen Tenaga kontrat Ya Jadi tenaga kontrat Ya Jumlah sekarang tenaga kontrat Kurang lebih 127 127 orang Itu sudah termasuk Dengan 800 pegawai Atau belum Pak Di luar dari Di luar dari itu Dari luar dari itu Oke Jadi Total pegawai yang ada di PDAM Tidak sampai seribu ya Pak Kurang lebih Kurang lebih Di angka itu Masih membutuhkan gak nih Pak Menurut Bapak Kira-kira pegawai di PDAM Nah sekarang ya Kalau misalnya Kawasan Sumarekon Terus Pila Mutiara Dilayani ya Karena penambahan Pelanggang itu Di Mutiara sana Sekitar tol itu kan Yang akan dilayani itu Kurang lebih 4 ribu Sambungan baru ya Ditambah dengan Wilayah Untia Timur Kota Saya kira Tidak menutup kemungkinan Kedepannya ya Kita Butuh tenaga-tenaga Lapangan Untuk Melayani masyarakat tersebut Oke Jadi tetap ke depannya Masih dibutuhkan ya Pak Dan akan tetap Diadakan perekrutan Ya rumusnya di PDAM itu Semakin bertambah Pelanggan PDAM Semakin banyak juga Seorang penggawai ya Baik Pak Nah Sebelum kita mengakhiri Obrolan kita hari ini Mungkin ada pesan-pesan Untuk masyarakat Kota Makassar Yang notabennya Sebagai pelanggan PDAM Kota Makassar Silahkan Pak Dirut Jadi ya Mohon doa dan dukungannya Masyarakat Kota Makassar Agar kita bisa Memaksimalkan layanan Air bersih Dan bagi Masyarakat Kota Makassar Yang sampai hari ini Belum menikmati layanan Air bersih PDAM Insya Allah Dengan upaya-upaya Yang dilakukan Manajemen sekarang ini Mudah-mudahan Didukung oleh Pemerintah Kota Makassar Didukung oleh Pemerintah Provinsi Dan insya Allah Diaminin oleh Pemerintah Pusat Saya kira Layanan Air bersih itu Bisa nikmati Yang jelas kami Bisa pastikan bahwa Kapasitas produksi Yang ada sekarang Di PDAM Itu lebih dari cukup Untuk melayani Kota Makassar Baik Terima kasih Pak Dirut Untuk pastinya hari ini Terima kasih Sudah mau ngobrol Bersama sahabat-sahabat podcast Yang ada di rumah Dan untuk sahabat podcast Buka Tutup Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Jangan lupa videonya Untuk di like Di komen Dan juga di subscribe Dan sampai ketemu Di obrolan Buka Tutup selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih